bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman disini kita sudah ada 3 sharpening steel yang bentuknya oval semua mulai dari kiri itu ada FDIC 240 240 years of anniversary FDIC yaitu sharpening anniversary FDIC yang limited edition ya 240 tahun oval berjenis safir cut atau seperti di koran klasik sama ya hanya saja nanti kita lihat perbedaan kemudian yang kedua di tengah ini ada Isler atau dari Gizer ini Gizer sebenarnya tidak memproduksi sharpening steel tapi Isler yang memproduksi tapi menjualnya melalui Gizer mungkin saya sudah pernah jelaskan sebelumnya ini Isler top cut top cut ini dia semacam polish tapi masih ada sedikit serat sangat halus sekali nanti kita bisa lihat sendiri bagaimana bedanya polish dengan si top cut ini kemudian yang paling kanan sudah tidak asing lagi mungkin sering kita lihat juga itu Isler poly cut apa namanya gripnya yaitu ultra fine ultra fine itu hampir-hampir mirip dengan di koran nanti kita lihat juga perbedaannya bagaimana tingkat kehalusannya ya oke kita mulai dari di koran sorry di koran FDIC 240 years dulu ya anniversary steel kita lihat secara dekat bagaimana tingkat kehalusannya supaya teman-teman bisa tahu seperti itu mungkin yang sudah punya di Indonesia hanya ada beberapa ya ini hanya 500 spesies di produksi yaitu untuk memperingati 240 tahun ke anniversary FDIC bulan tahun FDIC yang ke 240 tahun nah ini bisa kita lihat sendiri ya tingkat kehalusannya seperti ini ini nomor 29 ya tapi gak dijual hanya untuk collectable aja nih kadang-kadang iseng juga pakai sekali dua kali rasanya nyus banget emang beda bedanya bersama di koran sebenarnya sama-sama safir cut tapi tetap ada perbedaannya handle sudah jelas ini handle dari oak wood kayu oak mungkin di Indonesia gak ada ya pohon oak di Jerman ada cuman memang dilindungi juga makanya dia gak cukup eksklusif nah ini anniversary steel ini apa ya lapisan chromiumnya itu berbeda berbeda dari di koran klasik nah begitu juga dengan kedua sharpening steel Isler ini dia benar-benar mengkilau ya kayak silver gitu kayak mewah gitu kelihatannya beda lapisan chromiumnya itu berbeda tapi ya menggunakan chromium juga layar chromium untuk anti-karatnya seperti itu ya sudah dilihat ya safir cut seperti ini kehalusannya oke kemudian kita lanjut ke Isler top cut nah ini top cut ya ada tulisannya Isler top cut handle nya agak unik agak menyudut-nyudut gitu nah ini dia Isler top cut disini ada engrave nya ya Isler seperti ini ini buatan Jerman ya tentunya nah ini sebenarnya dibilang polish bukan polish karena bisa dilihat sini kita lihat sedikit zoom mudah-mudahan bisa dilihat ya ada sedikit guratan-guratan tapi halus banget sih halus banget gitu seperti ini halus banget hampir gak kelihatan mungkin kalau di FDIC mirip-mirip micro di koran micro atau ultrafine yang sudah punya FDIC micro ultrafine tau lah tapi kayaknya ini lebih halus deh saya lagi gak pegang disini jadi gak bisa bandingin secara langsung ya tapi seperti inilah kurang lebih halus enak banget ini untuk bilah yang flat atau bilah dari pabrikan yang masih greges digosekan kesini insya Allah halus banget gitu halus banget untuk ngelepasin bur-bur cocok lemak-lemak seperti itu ini isler isler ya kita lanjut ke isler polycut yang sudah cukup umum mungkin sudah banyak yang pakai berapa ya yang pernah beli dari kita mungkin tau lah atau pernah lihat di berapa kali event nah ini dia ultrafine polycut ini ultrafine dia kehalusannya seperti ini ya ini ultrafine ultrafine nya polycut dari isler seperti ini kayaknya ini sekelas di koron klasik deh kehalusannya tapi nanti kita coba bandingkan dengan yang 240 years of anniversary still secara langsung ya sebentar oke kita lihat kebandingannya tuh jelas beda ya kemilauannya tuh beda tapi kehalusannya hampir-hampir sama bener gak nanti teman-teman sendiri nilai deh kalau gak ngeliat secara langsung agak susah tapi ya ini mudah-mudahan informatif bisa memberikan informasi seperti ini oke seperti ini oke keduanya sama-sama sorry yang fdick 30 cm kalau yang ultrafine ini 31 cm ya beda 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 1 cm lah beda sedikit banget sih wah agak susah sorry ya agak susah nih segini nah ini beda-beda sedikit tuh jelas terlihat beda ya kemilauannya tuh beda banget lah yang 240 years itu spesial banget walaupun digosekin gak masalah gak akan merusak lapisannya layernya gitu gak tau juga sih terbuat dari apa bahan chromium lapisan terus kalau kita bandingin nah ini kita bandingin antara si polish-nya isler dengan ultrafine-nya isler nah itu dia wah jelas ya terlihat berbeda lebih halus agak-agak ada efek mirror yang kita ada lampu sih sebenarnya cuman dari lampu ini kita bisa lihat efek mirror nya lah kurang lebih seperti ini kita lihat dari dekat ini ya itu ya ada kotoran tadi dia platenya oke kita bandingkan isler yang top cut dengan 240 years nanti kita akan coba gosekan ke pisau oke disini saya sudah ada Victorinox berapa ini kodenya oh kita lihat torinox 58015 pisau skinning 15 cm rosewood handle kita akan coba gosekan di update 240 years bagaimana bunyinya nanti mungkin bisa juga mendeskripsikan tingkat kehalusannya mudah-mudahan kedengeran seperti itu kira-kira bunyinya halus 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 kita coba di kertas 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 tajam tajam vitorinox halus sekarang kita coba ke yang hampir sama ini di polycard polycard isler kita coba dengarkan sama-sama ada bener-bener ini hampir-hampir sama cukup sulit beda ini antara ini polycard sama safir katma 240 years anniversary steel oke saya coba di atas tentunya sama kehalusan ketajamannya sekarang kita coba di apa namanya top cut polish steel anggapnya polish walaupun ada sedikit gripnya nah ini lebih licin ini rasanya lebih licin kalau bunyinya sama ya mungkin karena gak signifikan perbebaannya ya di bilah lain sepertinya tidak jauh berbeda ya antara FDIC sama Victorinox kecoli yang bulunas mungkin lebih nyentring karena lebih tebal juga seperti itu mungkin itu aja kalau teman-teman ada masukan atau yang pernah punya pengalaman yang sama menggunakan isler polycard atau top cut atau juga FDIC 240 years anniversary steel boleh di share tingkat kehalusannya atau bagaimana pengalaman yang menggunakan ketiga steel ini antara salah satunya mungkin bisa share pengalamannya seperti itu bisa aja like and subscribe youtube kita ya semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman semua dan tetap update untuk produk-produk selanjutnya yang lain-lain kita masih banyak produk cuman belum ada waktu untuk bikin video dan upload di youtube terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih